Hai sebelum kita akhiri karena ada gua kiri ada satu lebih sebelah sini kalau dari anda sebelah kanan segera habis ini baru-baru sebelah-segera silakan coba dioper kliknya ya yang merulis silakan langsung aja singkat apa mau disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi saya pernah mendengarkan usia ulama karismatik di Pulau Jawa ini mengatakan bahwa barang-barang milik apa barang-barang wakaf milik masjid tapi itu tidak boleh dimanfaatkan di luar misalkan Al-Qur'an Al-Qur'an ini wakaf ini tapi dibaca di luar masjid itu katanya haram gitu Nah kebetulan saya ini salah satu pengurus diri keadaan mencid satu perkampungan ini kebiasaan di kampung saya itu kalau ada yang meninggal itu pasti pakaian itu akuan atau yaksinan atau karpet atau apa namanya tapi kita udah-udah bilang habib bahwa saya pernah dengar al-tausia ulama anu itu tidak boleh haram bertanya tapi kata-kata apa namanya dia sempat pun nggak apa-apa tentu karam seperti ini nah itu sebetulnya yang bertanya sudah menjawab sendiri ada satu ulama bilang nggak boleh tapi ada kiai setempat bilang boleh berarti kalau ulama yang satu nggak boleh yang satu bilang boleh itu namanya apa perbedaan pendapat kilafiyah nah kalau kilafiyah semacam ini kilafiyah semacam ini kita harus saling menghormati jangan diadu-adu jangan jangan diadu-adu biaya anu bilang boleh jadi yang mana yang kita harus menghormati maka kita harus menghormati kembali kepada anda sebagai pengurus mesjidnya mengikut pendapat yang mana nah tapi sebaiknya tolong dihargai kiai setempat yang ada di lingkungan di lingkungan kita jangan kita kiai jauh-jauh pakai pendapatnya kiai depan mata tidak kita hargai selamat masing-masing punya punya apa namanya punya punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan nah baiklah saya sendiri dalam persoalan ini melihat selama selama hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa terpenuhi tanpa meminjam barang-barang yang ada di masjid sebaiknya tidak mengambil barang yang ada di masjid selama bisa terpenuhi tanpa meminjam dari masjid kecuali kalau memang di kamar tersebut gak ada lagi kecuali memanfaatkan barang yang ada di masjid silahkan tapi dalam catatan jangan sampai rusak jangan sampai hilang jangan hati-hati karena itu barang wakaf dari meskid kira-kira jelas tidak sebab persoalan ini juga jadi persoalan banyak meskid punya karpet atau punya jar itu saking menjaga barang wakaf itu karpet sampai rusak sampai dimakan rayak dia nggak mau keluarin dia nggak mau apa namanya lepas akhirnya disimpan di udang sampai hancur sampai macem-macem jadi sarang rayak di tempat tersebut nah ini juga banyak terjadi nah ini nggak bisa kita salahkan karena memang ada ulama-ulama yang berpendapat dalam soal itu pokoknya barang meskid udah nggak boleh diberikan lagi nggak boleh lagi diganti sampai dia rusak sampai dia hancur tetap tidak boleh yaitu dibawa dari keluar meskid tersebut tapi jangan lupa ada ada juga ulama yang melihat wakaf dari segi nilainya contoh ini karpet kalau sampai dia rusak sampai dimakan rayak masuk ke budang satu saat nanti dibuang selesai nilai wakafnya bilang tapi kalau karpet ini sebelum rusak dijual katakan ini karpet dijual dengan harga yang pantas uang hasil dijualnya itu ditambah lagi dengan dana umat untuk beli karpet yang baru-baru sehingga nilai wakafnya tidak ada ulama yang menggunakan itu dijual bukan untuk dimakan itu namanya badal wakaf dibadalkan itu akan diperbaharui supaya nilai wakafnya tidak tidak hilang banyak ulama-ulama asriyah muasirin yang mengikuti pendapat ini tapi jangan salah juga kalau ada ulama-ulama yang memilih pendapat-pendapat yang klasik yang konservatif seperti tadi saking hati-hatinya saking hati-hatinya betul-betul dia ada masing-masing menyadari masing-masing harus kita hargai tidak boleh saling menjatuhkan tapi ulama-ulama muasirin melihat kalau sampai karpet itu rusak hancur nilai wakafnya hilang saya tapi kalau belum rusak benar dijual ada yang beli ditambahin lagi beli karpet yang baru nanti begitu merusak lagi dijual lagi ganti lagi yang baru jadi nilainya itu terus tidak akan pernah hilang karena beda antara semen dengan karpet beda kalau semen bangun meskit selesai lekat udah di meskitnya tapi kalau karpetnya ini jadi persoalan nah karena bahkan semen pun yang melekat kalau satu saat itu meskit mau diperbarui modern inovasi kalau diperluas akhirnya tembok-tembok tersebut semua dia apa namanya dihancurkan namun nilai batunya bagaimana nilai semennya bagaimana alangkah baik ya sebelumnya hancur dulu kan apa yang bisa diselamatkan dari tembok-tembok tadi diselamatkan dulu oh kayunya bisa diselamat dia oh batunya bisa diselamat dia oh kuenya bisa dijual ada duitnya buat beli semen yang baru lagi ya selamat masih bisa diselamatkan mulai selamat dia untuk membangun meskit yang yang baru jangan hanteng promo dirubukan begitu aja dibuang semua sampai batu-batunya dibuang semua tidak begitu sebetulnya kalau dibuangkan dengan rapi walaupun satu dua tiga putih batu masih bisa digunakan nah jadi artinya apa artinya banyak ulama-ulama yang melihat persoalan tersebut dengan menjaga nilai waktunya saya pikir itu masalah sederhana tidak usah terlalu dijadikan konflik singkat saja saya jawab sekali lagi kalau selamat masih bisa menggunakan barang-barang yang ada di luar meskit kalau sudah tidak bisa apa boleh buat silahkan dipinjamkan tapi harus digagak ekstra hati-hati jangan rusak jangan leker apalagi sampai di gila saya rasa cukup sebentar lagi akan masuk 4 menit lagi akan masuk waktu sholat Jumat yang terakhir singkat saja yang terakhir yang depan yang depan tadi siapa yang saya mau banyakan ada saya dengar dari satu biaya katanya anak yang belum disunat itu kita megangnya bata lulu tapi di satu lagi apa megangnya bata lulu ya maksudnya penyelesaian biasanya bukan bata lulu mungkin yang dibicarakan kalau orang-orang menyentuh anak yang belum disunat apakah hukumnya dia menyentuh tajis atau tidak tajis artinya sholatnya yang dikatakan batal lebih tidak batal bukan budurnya anda baru benar sekarang udah budurnya jadi kalau kita punya budur nyentuh orang yang belum disunat kecuali kalau nyentuh kemaluannya batal atau kalau nyentuh orangnya nggak batal itu kalau soal budur nah kalau soal sholat ada ringkiatnya tapi yang jelas kalau kita punya anak di bawah umur yang belum disunat kita bawa ke masjid tolong orang tuanya rapih hingga rumah jadi diistimjain dikebokin yang benar jangan sampai ada sisa-sisa air kuncing di bagian kulut yang belum disunat kan nyambut disitu tapi kalau orang tuanya rajin dibuka dibersihir diambil budur diajarin bawa ke masjid dia sudah sudah bersih jadi walaupun belum disunat tapi kalau istimjainnya dibersihirkan orang tuanya sesuai syariat tidak bakal bawa problem itu kembali kepada orang orang tua tapi kalau orang tuanya jorok ya begitu anaknya didiemin bingking gari-gari bawa ke masjid jadi itu kembali kepada orang orang tua baik saya cukupkan sampai disini mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dan seumumkan sebagaimana biasa kita besok hari Sabtu pertama ada pengajian kaum ibu di markas syariat yang di pertampuran Jakarta yaitu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore sementara hari ahadnya pengajian umum untuk kaum laki-laki juga di markas syariat yang ada di Jakarta dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang jadi bagi mereka yang kebetulan ada di Jakarta atau lagi sedang mau ke Jakarta atau memang lihat untuk ikut ngaji di Jakarta insyaallah hari ahad pembacaan burdahnya dari jam 7.30 terus acara selesai jam 12 disana banyak kabahit banyak kiai yang kita undang untuk membaparkan pilih-pilihnya untuk kita semua itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis sebagaimana biasa subhanatallahumma wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh